Sub indo by broth3rmax 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 Suatu tanaman dengan alasan tertentu Yang sampai dia benar-benar tertarik sama tanaman Dia menganggap tanaman itu benar-benar hidup Dan bisa berbicara sama dia Mungkin karena dia punya background yang agak kesepian Jadi menurut dia tanaman itu bisa menghibur ke sehari-hariannya Bahkan menurut dia tanaman itu bisa bicara sama dia Dia punya teman, beberapa teman dekat di kantor Yang tidak sepenuhnya ternyata mengenal Arya Ternyata banyak banget yang gak diketahuin dari Arya ini Arya itu seorang yang cerdas dan ya luar biasa lah Tapi gak banyak orang tahu Boleh ceritanya sedikit tentang film Child Death 2 start ini Film langkah ini mana? Film Child Death ini Dia tuh ada romancenya, ada komedinya juga Dan ada thriller-thrillernya Sebenernya ini cukup complicated sih filmnya Jadi kalian harus pay attention banget kalau lagi nonton Dan banyak tuh squeeze-nya juga yang pasti beda banget Mungkin ini adalah salah satu film pertama aku yang seperti ini Jadi worth it banget Oke, di depan kalian sudah ada fishbowl Yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan Jadi Rizky ada dua pertanyaan dan Rizky ada dua pertanyaan Oke Oke, aku dulu ya Kenapa orang harus nonton film Child Death 2 start? Karena Kayak yang tadi aku udah bilang ini ceritanya beda banget Dan kalian bakal apa ya Tercerang-cerang Karena disini banyak banget twist-twist yang seru-seru banget Jadi ketama kalinya kalian melihat aku Dan mungkin Rizky tampil berbeda Awww Kenapa Siva dan Rizky mau mengambil project ini? Ini untuk berdua? Apa sendiri? Ini jawab Oke Aku mengambil project ini karena aku suka semang konsep ceritanya Aku kayaknya baru menemukan konsep cerita yang kayak gini Menarik banget Ini konsep cerita yang menarik banget Karena sebelumnya aku juga udah banyak nonton film-film Hollywood yang bukan cerita yang sama ya Memiliki konsep background cerita yang Konsepnya ceritanya yang sama dengan film ini Aku suka tertarik dengan konsep cerita seperti itu Wah ada ternyata ada yang bikin nih wah kebetulan ditawarin juga dan Aku excited banget karena konsep menarik terus juga dari awal sampai akhir intens ada komedinya juga jadi Seru Sampai sih aku juga basically kayak gitu dan ini kan karakter Vanessa disini beda banget dari karakter-karakter yang pernah aku mainin sebelumnya Mungkin kalo misalkan sebelumnya aku terbiasa diliat orang cewek lovable yang dicintai semua orang gitu loh Ini beda banget bedanya kayak gimana langsung aja nonton nanti Masih kasi Hahaha Oh gantian, ambil lagi ya? Tadi kamu gak balikin ya? Enggak Suaraan rezeki kan Aslinya pacaran, ada perbedaan gak pas syuting dan pas sehari-hari? Oh Ya beda Kan kalo sehari-hari Gak mungkin kita Gak mungkin Gak mungkin Hahaha Beda banget sih karena kan kalo Dari sehari-hari kayaknya aku gak se-emotional Vanessa yang gak kan Tapi kan dia punya alasan tertentu untuk bisa jadi seperti itu Ya tapi kan gak kayaknya gitu banget Ya bedalah ya Iya Karena menurut aku sih Vanessa nih dia mentally unstable sih Karena dari backgroundnya dia Dia gak punya siapa-siapa gitu istilahnya Jadi dia cuma punya area gitu Jadi beda-beda banget Gak mungkin sih kita sama kayak yang di Childe Hahaha Ya kalau Syifa tuh lebih sabar, lebih kalem Lebih.. Say it louder bro Hahaha Ya Aku ya Ada kan yang paling disuka Syifa dan Rizky di film ini Eh ya Endingnya Saya suka dengan endingnya Endingnya Yang akan buat kalian loh Jadi itu Twist dan Gimana sih? Ada apa ini? Ya Ada apa sih sebenernya Oke Oke Nah ini juga ada beberapa yang udah nanya-nanya di Instagramnya Ada yang dikrar Sorry Hmm Meski kok makin ganteng Dua 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 Bentar ya guys Ini lagi dipilih nih Adegan paling seru tadi udah dijawab Semoga sukses Terima kasih Ada berapa episode guys? Ini film Ini kita Ini film Bukan serius Jadi dia cuma satu kali doang Dari Sopani21 Keseruan apa yang gak terlupakan semasa syuting? By the way gak sabar menunggu tayang Keseruannya Karena ini sih menurut aku kita syuting sama Stand up stand up ya Komika komika Jadi Aku yang Tensionnya tinggi Harus Berada dalam satu set dengan mereka yang Komedi Jadi Itu Ini sih agak Tantangan sih menurut aku Karena kan aku harus Ya sepertinya kalian liat di trailer aja kan Emosi aku setinggi itu Sedangkan Ada Kak Epi Iya Iya kan Kayak disini tuh mostly yang lain tuh karakternya Komika-komika Ada Bang Didu juga Jadi Agak susah sih Kocok sih Iya Jadi menurut aku serunya disitu sih Kayak mereka Sudah seru banget Iya dia pasti tantangan banget Soal dia Harus yang se-emosional itu Tapi Mereka nya Ngeresponnya dengan Lucu gitu Jogs gitu Harusnya jadi Itu lucu sih Harusnya set ending Happy ending atau set ending Nonton aja Happy ending harusnya Enggak dijelap Kapan tayang tanggal 28 Mei ya guys Jangan lupa Oke Di Disney Hot Star Kemarin proses syutingnya berapa lama? Sekitar 7 hari Eh 7-8 hari ya Tapi kamu cuma dapet 4 hari deh kalo gak salah Misalnya aku semua Yup Eh Enggak lah Ya kali Gak sibuk tau banget gue Iya orang kamu Orang kamu syuting cuma 4 hari Enggak 4 hari 6 6 hari Kak kamu syuting cepet banget Iya tapi gak Kamu lebih banyak deh Sebenernya kalo banyak yang minta diceritain filmnya kayak gimana Susah dijelasin guys Karena film ini penuh dengan twist-twist yang gak bisa dibuka Kalo dipas dikit kebuka semuanya Jadi lebih baik kalian tonton dan cari tau sendiri seperti apa Sebenernya Ini pertanyaannya rata-rata sama-sama semua sih guys Jadi udah abis Jadi udah abis Udah Udah Nanti lagi Ya udah Ya udah Selin banget Ya itu dia guys Terus Tadi pertanyaan-pertanyaannya mostly sama-sama semua kayak yang tadi kita udah jawab Jadi itu dia Udah Kan boleh Ambil lagi yang itu Kayak ngambil warthrice Hmm nah Ada kan yang sering take berulang kali di film ini Ya ada adegan Salah satu di trailer itu kan setnya di kantor gitu Yang aku ketemu Vanessa ada adegan yang Aku harus ya menjelaskan se Apa ya Jadi ini dialognya ini gak bisa, aku gak bisa improve Eee Kayak gak bisa meleset dikit nih dari dialognya Jadi harus Harus Bener-bener kayak gitu Karena Eee Apa ya Karena emang sudah Seperti itu Jadi Eee Tidak bisa diubah Tidak bisa di improve Jadi itu Eee Ya lumayan agak sulit Dan Eee Dialognya juga yang menjelaskan sesuatu yang Diluar Pemikiran saya dan orang-orang sebenernya Kalau saya ingin speaking gini Jadi Itu agak Agak-agak Susah jadi sempet Ngulang berapa kali Karena itu juga Eee Eee Partnya penting Jadi Eee Gak bisa Harus Eee Clear disitu Jadi ya Itu agak susah Harus ngulang-ulang Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Aku suka sih Keren banget sama diri aku sendiri Gak Eee Keren banget sih Itu juga kayak Eee Si Vanessa nya kayak Berbeda banget deh Kayak dua karakter yang berbeda ya gak sih Iya Satu begitu Gitu Dan bunga-bunga ini Ada hubungannya juga Sama film ini Bukan cuma sekedar Hiasan doang Jadi aku ngeliat pas ngeliat Posernya suka banget Keren-keren banget sih Siapa yang bikin sih Keren Tadai Keren-keren Good joke Keren-keren Aku ini cantik gitu kan Hahaha Oke guys Jadi itu dia Eee MD Talks hari ini Kita udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Fishbow ini Dan juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian Dan kita juga pengen bikin Jangan lupa buat nonton Till that do us part Di Disney Plus Hot Star Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax